Halo sahabat Alzheimer Indonesia, saya Michael Dirkloff, ITMU, Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang topik World Alzheimer's Month atau Bulan Alzheimer Dunia, yaitu tentang pentingnya deteksi dini dan kenapa kita harus melakukan deteksi dini. Kali ini sudah tersambung dengan dokter-dokter Yuda Turana, Dewan Pembina Alzi, yang juga merupakan tim dari STRIVE. Kita akan safa dokter Yuda sekarang. Ya dok, ini sudah memasuki bulan Alzheimer Dunia nih dok, dengan tema dari ADI, Alzheimer Disease International adalah Tiny Diagnosis, yang artinya pentingnya deteksi dini dan kenali demensia sejak dini. Nah boleh tahu mas dok, kenapa sih kita harus mengenali demensia itu sejak dini dok? Jadi untuk sampai saat ini gitu ya, salah satu tantangan dari penyakit demensia, khususnya demensia Alzheimer, ini satu penyakit degeneratif, artinya penyakit akibat proses penuaan gitu ya. Dan sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyetop gitu ya, atau yang begitu efektif untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di otak akibat penyakit Alzheimer ini gitu. Nah dalam konteks penyakit seperti ini gitu, artinya saat kita belum bisa menemukan satu obat yang menyetop perjalanan proses penyakit, yang harus dilakukan kan dua sebenarnya. Satu, memang hindari faktor resikonya atau tangani faktor resikonya. Kedua, deteksi dini gitu ya. Artinya bagaimana kita mendeteksi sedini mungkin sebelum penyakit ini merusak lebih banyak sel yang ada di otak kita. Begitu Mike. Oke, sebaiknya nih dok, kalau misalnya berbicara tentang usia, usia berapa sih dok yang ideal untuk mulai melakukan deteksi dini dok? Ya, deteksi dini sebenarnya sama seperti pola hidup sehat, itu dimulai sedini mungkin gitu ya. Kalau usianya, ini memang batasan usia menjadi relatif gitu ya, tapi kalau disebut dengan usia lanjut usia gitu ya, sesehat apapun, meskipun tanpa keluhan, usia 60 tahun ke atas, sebaiknya saat melakukan medical check-up, jangan lupa di-check-up juga fungsi otaknya. Nah, ini yang disebut dengan check-up otak atau deteksi dini otak. Tetapi sebelum usia 60 tahun, biasanya memang pada kelompok-kelompok khusus gitu ya, satu, misalnya yang sudah mengeluh secara subjektif misalnya. Kedua, tidak mengeluh secara subjektif, tetapi banyak faktor resiko vaskularnya. Misalnya ada hipertensi, ada diabetes gitu ya. Kemudian yang ketiga, tentu kalau ada riwayat di keluarga, itu dengan kondisi demensia misalnya. Nah, pada kondisi tiga tadi, utamanya begitu ya, kalau meskipun sebelum usia 60 tahun, sebaiknya diikutkan pada saat medical check-up. Tetapi sekali lagi, saat usianya 60 tahun ke atas, meskipun tampak keluhan apapun, sesehat apapun kita, sebaiknya saat melakukan medical check-up, lakukan juga check-up fungsi otaknya gitu ya, deteksi dini gitu ya, fungsi kognitifnya. Nah, kalau misalnya kita mau screening, kita bisa screening di mana ya dok ya? Saat ini, sebenarnya hampir seluruh fasilitas kesehatan seharusnya sudah bisa melakukan yang disebut dengan medical check-up termasuk pemeriksaan fungsi otak gitu ya. Dan setiap dokter mempunyai kompetensi untuk melakukan screening setidaknya fungsi kognitif. Apakah fungsi kognitif kita itu masih dalam batas normal, atau sudah mengalami proses penurunan. Begitu, Mike. Wah, ini menarik sekali ya dok ya. Untuk kita melakukan screening itu, kenali deteksi dini, itu tidak hanya harus di usia 60 tahun ke atas. Tetapi di bawah 60 tahun juga kita perlu ya untuk bisa screening, sekaligus dengan medical check-up tadi ya dok ya, mengecek fungsi otak kita. Nah dok, pertanyaan terakhir nih dok, ketika sudah screening dan terdiagnosa demensia, apa nih dok langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh keluarga? Yang terpenting adalah saat sudah dilakukan screening, misalnya ada tanda tendensi ke arah misalnya gangguan kognitif, tentu harus di follow up lebih lanjut mengenai aspek diagnostiknya gitu ya. Apakah betul gangguan kognitif ini bagian dari proses dari penyakit yang menimbulkan kerusakan di otak, begitu ya, ataukah ada penyebab-penyebab lain? Dan tentu dokternya selain memastikan diagnosis penyebab daripada gangguan kognitif ini, tentunya juga akan mencari faktor-faktor resikonya gitu ya. Nah ini hal yang terpenting, karena kalau seandainya dibiarkan misalnya apalagi faktor resikonya tidak ditangani, tentunya proses perburukan kognitif akan terus terjadi gitu, dan saat sudah di ujung sana begitu ya kerusakan lebih banyak, sampai saat ini pengobatan belum ada yang efektif. Begitu, Mak. Berarti memang kita setelah ini untuk tahu faktor risikonya ya dok ya, untuk tahap next selanjutnya. Nah tadi dokter juga bilang screening itu bisa dilakukan oleh dokter. Nah sebenarnya di Alzheimer Indonesia ini juga ada dok ya, untuk layanannya dok terkait dengan screening maupun layanan konsultasi nih dok buat ODD. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok tentang layanannya, yang dikenal dengan narazi, navigasi perawatan ALZI nih dok. Betul, Mike. Betul sekali. Apalagi di tengah pandemik begitu ya, yang membatasi kita bertemu secara fisik, dan seorang lansia itu resiko tinggi tertular daripada COVID-19, tentu kita harus mencari satu layanan yang sifatnya secara virtual, yang disebut dengan telekonsultasi ataupun telemedicine. Nah salah satu hal yang bisa mungkin diakses, bisa diakses oleh para lansia maupun keluarga, begitu secara nyaman dan secara aman tentunya dari rumah, ALZI menyediakan layanan ini. Layanan ini bukan hanya soal deteksi dini, tetapi juga pendampingan, terutama kalau lansia ini sudah terdapat gangguan perubahan perilaku. Baik, terima kasih banyak dokter Yuda untuk saran-saran dan tipsnya juga apa yang harus dilakukan terkait dengan screening, dan pentingnya kenali deteksi dini dari sejak sekarang. Baik, sahabat ALZI, demikian tadi kita berbicara dengan dokter Yuda terkait dengan pentingnya deteksi dini dan bagaimana kita harus melakukan screening, di mana salah satunya adalah layanan telekonsultasi yang disediakan oleh ALZI, yaitu NARAZI, navigasi perawatan ALZI, tidak hanya untuk screening, tetapi juga pendampingan untuk orang dengan demensia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat semua untuk kita, dan jangan maklum dengan pikun. Terima kasih telah menonton!